Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Baik, langsung saja Pada video materi ini Kita akan belajar tentang Diagram blok sistem Kendali kalang tertutup Teman-teman bisa lihat Di layar Di depan teman-teman sudah ada Suatu bentuk diagram blok Sistem kendali kalang tertutup Jadi kenapa ini dinamakan dengan Sistem kendali kalang tertutup Itu karena terdapat bagian Ini ya, terdapat bagian Feedback, ya, kalau yang kalang terbuka Itu tidak ada Feedbacknya, seperti ini ya Jadi, bagian Feedbacknya ini, itu akan Dibandingkan dengan yang namanya Nilai input Referensi, atau nilai set point Oke, teman-teman perlu ketahui dulu Bagian-bagian dari diagram blok Sistem kendali kalang tertutup ini Ini adalah set point Atau SP Atau reference Nilai referensi Kemudian Di sini, bagian bawah ini Ini adalah feedback Atau umpan balik Jadi, feedback itu Dalam bahasa Inggris Dalam pesan Indonesia itu Istilahnya adalah umpan balik Kemudian, si feedback atau umpan balik ini Itu terdapat satu buah komponen Atau satu buah blok Yang bertugas sebagai komponen feedback Yaitu sebuah sensor di sini Kemudian, si sensor ini Itu akan Memberikan atau mengeluarkan Suatu nilai yang dinamakan dengan nilai Sensor Atau nilai feedback Atau nilai present value Ya, PV Biasanya disingkatnya PV Yaitu Nilai saat ini ya Present value Kemudian Input dari sensor itu apa? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang Input dan output dari masing-masing Blok ini Jadi, diagram blok sistem pendali kalang tertutup ini Itu terdapat beberapa blok ya Di sini ya Set point Pengendali Plan Output Dan sensor di sini Nah, teman-teman perlu ketahui Bagian mana yang menjadi input Dan bagian mana yang menjadi output Masing-masing blok Nah, yang panahnya masuk ke dalam Ini bagian input ya Yang ke dalam Kemudian, yang panahnya ini keluar Ini dinamakan dengan output Jadi, kalau sensor ini Dia inputannya apa? Dia inputannya adalah nilai output Atau nilai keluaran dari sistem Ya Kemudian Itu inputnya Keluarannya apa? Keluarannya adalah nilai sensor Atau nilai yang panbalik Dinamakan dengan present value Kemudian, kalau set point Dia cuma ada satu buah output Dia tidak ada input Jadi, outputnya adalah nilai referensi Kemudian, untuk diagram Kemudian, untuk blok pengendali Dia memiliki input berupa nilai error Kemudian, outputnya adalah sinyal kendali Kemudian, disini ada plan Disini ada plan Inputnya adalah sinyal kendali Jadi, sinyal kendali disini Itu, kalau dilihat dari blok pengendali Dia sebagai keluaran Atau sebagai outputnya Kalau dia dilihat dari bagian blok plan Maka dia sebagai inputnya Jadi, definisinya akan sama Atau jika ada pertanyaan seperti ini Apakah keluaran dari pengendali? Dinamakan dengan sinyal kendali Jadi, keluaran dari pengendali adalah sinyal kendali Kemudian, apa input oleh plan? Atau bisa dituliskan kalau ada pertanyaan Apakah masukkan atau apakah input dari plan? Atau sistem Ya, dinamakan dengan sinyal kendali Jadi, keluaran dari pengendali Dan masukkan untuk plan Atau model Atau sistem Itu sama Dinamakan dengan sinyal kendali Kemudian, keluaran dari plan Itu dinamakan dengan Sistem respon Atau respon sistem Disini disebut juga sebagai output disini Jadi, keluaran dari plan Itu sama istilahnya Istilahnya sama dengan inputan untuk sensor Seperti itu Jadi, misalnya ada pertanyaan Apakah keluaran dari plan? Maka jawabannya adalah nilai output Atau nilai sistem respon Kemudian, apakah inputan dari blok sensor? Atau apa yang dinamakan dengan feedbacknya Atau umpan baliknya? Maka, kita bisa tuliskan ini adalah outputnya Seperti itu Jadi, sama keluaran dari plan Dan masukkan untuk blok sensor itu sama Yaitu nilai output Atau nilai keluaran sistem Seperti itu Kemudian, nilai feedback ini akan dibandingkan ya Jadi, yang bagian input referensi Ini nilainya positif Kemudian, feedback itu nilainya negatif Jadi, biar kita tahu Nilai perbedaannya Itu harus dikurangi Karena si pengendali ini Itu akan bertugas Atau berfungsi Untuk membuat sistem itu memiliki error sama dengan 0 Jadi, nilai set Jadi, sesuai dengan nilai set pointnya Agar nilai keluaran dari sistem itu sama dengan nilai inputnya Maka, nilai errornya itu harus sama dengan 0 Jadi, apa fungsi suatu sistem kendali Itu salah satu fungsinya adalah Untuk membuat sistem memiliki error sama dengan 0 Seperti itu Jadi, nanti ketika errornya itu lebih dari 0 Maka, si pengendali akan mulai Berfungsi untuk mengendalikan sistem Mengembalikan agar nilainya menjadi 0 Kembali errornya Seperti itu Itu penjelasan terkait dengan block diagram Kemudian juga inputnya Outputnya Lalu, ada beberapa hal mungkin tambahan Ya, di sini jenis pengendali ada macam-macam Teman-teman bisa pelajari Ada pengendali on-off If-else, fuzzy, PID, integrated state feedback, sliding multi-control, dan sebagainya Kemudian, untuk jenis block plan Di situ bisa motor DC, motor servo, motor BLDC Pemanas udara, pemanas air Kemudian Belagi ya Kipas, ya Kipas angin Kemudian yang lain Ada pompa Itu beberapa jenis contoh dari plan Kemudian, kalau output dari sistem Itu ada kecepatan sudut Posisi sudut Suhu Temperatur Ketinggian Kemudian Apalagi ya Ketinggian Kemudian Intensitas cahaya Kalau dia berupa lampu Lampu itu plan Kemudian, kalau jenis sensor ada banyak Nanti akan kita bahas di Materi yang berikutnya Kemudian untuk referensi Ya, dia nilainya Nah, di sini Nilai referensi Dan nilai feedback Itu karena dia Dalam satu Ini ya Jadi dia untuk menghitung nilai error Maka satuannya harus sama Jadi nanti sensornya Kalau Dia belum dikalibrasi Maka harus dikalibrasi dulu Agar satuannya itu sama Dengan satuan Yang ada di bagian set point Atau referensi Jadi misal Di sini Referensinya berupa Deraja celsius Maka Bagian keluaran sensor Juga harus dikalibrasi Agar Satuannya menjadi Deraja celsius Jika nanti Satuan di referensi Itu rpm Maka di bagian sensor Juga harus dikalibrasi Satuannya menjadi rpm Ya, rpm itu Satuan untuk kecepatan Sudut Kalau Satuan untuk posisi sudut Itu derajat Jadi nanti misal Teman-teman bikin Sistem kendali Posisi sudut motor DC Maka perlu dikalibrasi Sensornya Agar keluarannya Satuannya derajat Kemudian nanti di referensi Juga keluarannya Referensi juga menggunakan Satuan Posisi sudut Yaitu derajat Seperti itu Jadi di sini Dan di sini Bagian sini Bagian referensi Ini referensi Dan nilai feedback itu Satuannya harus Sama Seperti itu Ya, kemudian untuk Posisi Si referensi Dan pengendali Itu ada di dalam Micro Atau di dalam PLC Atau di dalam PC Kemudian mini komputer Itu posisinya Dia ada di dalam Micro nya Atau pengolah Pengeksekusi datanya Kalau yang lain Itu ada di Luar dari micro Ya, plan itu kan Di luar micro Kemudian sensor juga Di luar Output juga Di luar dari sistemnya Oke Itu penjelasan Terkait dengan Diagram block Sistem kendali Kalang tertutup Semoga bisa bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Saya Kiri Akhir kalang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!